Minasan, hari ini hari Minggu Pond, tanggal 29 Oktober tahun kelima rewa adalah sebuah hari yang penting karena hari ini adalah hari kedua dari Keo Waseda Game musim gugur 2023 Keo dan Waseda itu adalah rival sama seperti Harvard dan MIT di Amerika Serikat dan juga Yonsei University dan Korea University di Korea Selatan dan rivalitas antara Keo dan Waseda ini disebut sebagai Keo Waseda Game atau Keisosen dalam bahasa Jepang di bidang olahraga Keisosen mencakup beberapa cabang olahraga misalnya rowing, kemudian cepak bola dan juga baseball nah pada kesempatan kali ini kita akan menonton Keisosen di bidang baseball yang merupakan bagian dari sebuah liga bernama Tokyo Big Six Tokyo Big Six adalah sebuah liga baseball di tingkat pegeruan tinggi yang pesertanya merupakan 6 pegeruan tinggi di kota Tokyo yaitu Keo, Waseda, Hose, Meiji, Rikyo dan di University of Tokyo jadi ada 5 pegeruan tinggi swasta dan 1 pegeruan tinggi negeri di dalam liga Tokyo Big Six ini Tokyo Big Six diadakan setahun 2 kali yaitu pada musim semi dan musim gugur dan sesuai dengan tradisi Tokyo Big Six selalu diakhiri dengan pertandingan Keo Waseda Game atau Keisosen setiap pasangan universitas akan bertanding setidaknya 2 kali dan menurut statistik yang dimulai dari akhir pekan lalu sampai 2 hari lalu, hari Jumat Keo menepati peringkat pertama kemudian peringkat kedua adalah Meiji dan Waseda ada di peringkat ketiga nah kemarin adalah hari pertama dari Keisosen yang dimenangkan oleh Waseda dengan perbedaan skor tipis yaitu 3-2 dan hari ini akan dilaksanakan hari kedua untuk Keo Waseda Game ini saya yakin Keo punya potensi untuk menang jadi beberapa bulan lalu SMA Keo memenangkan Koshien yang merupakan liga pertandingan baseball di tingkat SMA untuk seluruh Jepang di babak final SMA Keo mendapatkan lawan yang sangat kuat yaitu SMA Sendai Ikue dan SMA Keo berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 8-2 jadi kalau adik-adik yang di SMA bisa menang saya yakin kakak-kakak mereka yang sudah di kampus yang sudah di bangku kuliah juga bisa menang dan apabila Keo memenangkan Keisosen ini dan juga Tokyo Big Six ini secara keseluruhan itu akan jadi hal yang sangat spektakuler karena Keo menang Koshien dan beberapa bulan berikutnya Keo memenangkan Tokyo Big Six jadi sekarang mari kita pergi ke Meiji Jingu Stadium untuk mendukung tim Keo dan mari kita berdoa agar tim Keo dapat memberikan kekuatan terbaik mereka saya sudah menyiapkan tiket untuk saya dan teman-teman saya kami membeli tiket untuk umum bukan untuk mahasiswa dan beruntung penonton yang duduk di kursi untuk umum ini kebanyakan juga adalah pendukung Keo tim Keo bermain bagus loh kami datang agak terlambat hari ini dan saat kami masuk Keo sudah keunggul 2-0 seperti biasa Regusora Keo begitu bersemangat mendukung tim kebanggaan kita namun ini pertama kalinya sih saya melihat ada yang membawa Sabit melebar kematian di lower inning ke 7 pemain Keo berhasil melaju ke base pertama dan ketiga lalu hal ini terjadi bagus, bagus, 1 poin 1 poin dan tak lama setiap itu oke Keo, show us your two colors this is our two colors we will just win yes last we can go for one more point actually yes oh wow it depends it depends it depends wow nice oh my god oh my god oh my god oh one one point one point one point four zero four zero i heard that Keo's founder is no longer gonna be in the 10 000 yen bill yes can you tell me what happened so our university's founder has been on the 10 000 yen bill for 40 years so it's the regulations every 40 years they have to change the actually every 20 years but he has been in the banknote for two periods so maximum two periods it's very important but still it's a very important person in the japan's civilization it's my favorite face to see when i get a bill you sure you're not from keo right from keo so your opinion is objective very objective it's a very important keopedia salah satu slogan yang dipakai pendukung keo saat melawan waseda adalah uchitaose waseda yang berarti tumbangkan waseda kalau teman-teman lihat disini pertandingan olahraga keo waseda memang intens seperti pertandingan olahraga Indonesia Malaysia apa ini ke sembilan ini adalah kesempatan terakhir bagi waseda untuk mengubah keadaan di titik ini waseda sudah mendapatkan dua out safe there out out nice go on waseda victory chaos victory chaos victory thank you for sharing for keo thank you for sharing for keo thank you for sharing for keo seperti yang teman-teman lihat sekarang hari kedua besosen dimilihkan oleh keo dengan skor 4-0 dari papan skor ini dapat terlihat karena keo sudah dipastikan menang keo tidak perlu memainkan lower ending kesempatan pertandingan hari ini diakhiri dengan kedua pihak menyanyikan lagu almamata masing-masing dan memberi penghormatan satu sama lain karena kemarin waseda yang menang dan hari ini keo yang menang keadaan saat ini masih seri oleh karena itu akan diadakan pertandingan final untuk menentukan pemenang kesosen kali ini besok Senin 30 Oktober 2023 kami tak sabar menanti pertandingan besok namun sebelum itu tak lupa kami mengambil foto kenang-kenangan untuk hari ini oke jadi ini sudah sekitar 2 minggu setelah kita menonton kesosen langsung di meja jinggu stadium jadi bagaimana hasil pertandingan final kesosen pada Senin 30 Oktober 2023 tempoh hari hasilnya adalah keo memenangkan pertandingan final tersebut dengan skor 5-3 dan berikut adalah salah satu moment highlight dimana keo mencetak homerun kita datang sama wow keren kan ya minasan ya jadi dengan kemenangan keesosen ini keo memenangkan turnamen Tokyo Big Six secara keseluruhan di musim gugur 2023 jadi harapan kita terpenuhi keo memenangkan kosien dan tepat setelah itu keo juga memenangkan Tokyo Big Six namun tidak hanya itu kira-kira seminggu setelah keo memenangkan Tokyo Big Six keo memenangkan Tokyo Big Six Fresh Tournament musim gugur 2023 jadi Tokyo Big Six Fresh Tournament ini adalah pertandingan Tokyo Big Six yang hanya diikuti oleh pemain-pemain yang masih mahasiswa tahun pertama dan kedua dan berikut adalah hasil akhir dari Tokyo Big Six Fresh Tournament di musim gugur 2023 jadi di peringkat satu ada keo kemudian di peringkat dua ada rikyo peringkat tiga meiji empat hose lima todai dan waseda ada di peringkat keenam jadi kali ini kita punya tidak hanya dua tapi tiga tiga kemenangan berurut-urut keo memenangkan kosien kemudian memenangkan Tokyo Big Six dan setelah itu memenangkan Tokyo Big Six Fresh Tournament ya di musim gugur 2023 ini adalah momen sejarah momen bersejarah yang penting bagi keo momen yang penting untuk dirayakan dan terus saja kita berharap semoga kedepannya keo akan menciptak lebih banyak lagi momen-momen bersejarah seperti ini dan tak lupa terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung keo oke sekian dulu video untuk kali ini apabila teman-teman ada request video silahkan tuliskan di kolom komentar selamat menikmati matane